Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi semuanya teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat ya, walaupun seperti biasa kita masih harus tetap lebih banyak stay di rumah, jadi karena memang kondisi saat ini memang angka penularan COVID-19 sudah mulai melonjak lagi, melonjak sangat signifikan, makanya kita sangat disarankan untuk lebih banyak beraktifitas di rumah ataupun di sekitar rumah. Oke, kemana lagi bersama saya dengan Irwin, Irwin sepertinya-pertinya kita akan membahas mengenai mata kuliah bahasa Inggris selanjut untuk pertemuan ke-14 gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini pertemuan kali ini kita akan banyak juga ngebahas mengenai grammar gitu, jadi untuk yang antara yang beberapa grammar misalnya present perfect continuous tense dan juga past tense dan juga beberapa topik lainnya itu misalnya tetap seperti mengenai reading passage dan juga glossary gitu ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk kepada ke sini, ke bahannya ya teman-teman ya. Oke, saya share screen, kita lihat dari di sini, sebentar, here we go. Okay, meeting 14, it could happen to you, information about someone's great achievement. Child prodigies. So, look at the pictures and skim the article. Which child do you think an artist, a musician, or a college graduate? Other musicians have described Sarah Cheng as the most wonderful, perfect violinist. They have ever heard what makes this praise especially surprising as Sarah's age is. She's only in her 20s, and people have been describing her this way since she was a child. On Sarah's fourth birthday, her father gave her a violin. By age 5, she was accepted at the famous Julia School of Music in New York City. By age 5, she was performing as a violin soloist with major orchestras. Since then, Sarah has performed around the world and recorded many albums. Okay, jadi ini kita bicara mengen apa, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beberapa anak ya. Ya, kita bisa lihat sini seperti Sarah Cheng yang disebut sebagai the most wonderful and perfect violinist. Jadi, sebagai pemain violin yang paling sempurna dan juga yang paling mengagumkan gitu ya. Jadi, memang mengagumkan juga yang sangat sempurna karena ya mengingat usianya Sarah itu yang masih usia 8 tahun pada saat itu ya. Sorry, masih usia 5 tahun gitu kan. Jadi, di usia 5 tahun dia diterima di sekolah musik Juilliard di New York. Kemudian di usia 8 tahun dia melakukan performance sebagai pemain violin persorangan dengan orkestra gitu kan. Nah, sejak itu ya Sarah sudah melakukan performance di seluruh dunia dan juga merekam beberapa album gitu. Oke, kita lihat yang kedua. So, before Michael Kearney was born, the doctor warned his parents that he might have learning difficulties. He's been proving them wrong ever since. By the time he was 4 months old, Michael could say full sentences like, what's for dinner mom, by 10 months, he could read words. Studying at home with his parents, Michael completed full grade level each year. At 10, he graduated from college with honors. And at 14, he received a master's degree. Now, in his late teens, he is teaching and working on his PhD. Oke, kita lihat yang kedua. Jadi, sebelum Michael Kearney itu dilahirkan, dokter itu mempunyai seorang tuanya bahwa si Michael Kearney itu mungkin memiliki masalah pembelajaran gitu kan ya. Nah, tetapi ya si Michael Kearney itu membuktikan hal sebaliknya gitu kan. Di usia 4 bulan, Michael ini bisa mengatakan, bisa mengucapkan kata-kata yang kalimat lengkap, ya seperti misalnya, masakan apa nih untuk malam ini gitu kan. What's for dinner mom? Nah, by 10 months, di usia 10 bulan, dia bisa membaca kata-kata, dia juga dia belajar di rumah dengan orang tuanya. Jadi, Michael itu dapat menyelesaikan 4 level, 4 kelas setiap tahunnya gitu. Nah, di usia 10 tahun, dia itu lulus dari universitas, ya dengan apa, ya dengan gelar apa, dengan ya dapat gelar kehormatan, jadi misalnya dapat, ya dapat, ya berbeda lah dengan yang lain gitu kan. At 8.14, jadi di usia 14 tahun, dia menerima, menerima master degree gitu kan. Nah, di akhir usia belasannya itu, dia sudah mengajar dan juga, apa, mengerjakan program PhD-nya itu gitu kan. Oke, next. So, and this is the third one. Now, when Alexandra Nachita was two, her parents gave her some crayons and coloring books. Alexandra was soon, was soon working in inks, watercolor, and by the time she was seven oil paints. At 8, Alexandra had her first exhibit. Now, a young adult, Alexandra is one of the most recognized artists in the world. Her paintings are often compared to those Picasso and other great artists. They have sold for as much as 80,000 US dollar. She's been on TV many times and several books of her paintings have been published. Oke, jadi yang ketiga ini ada yang namanya Alexandra Nachita. Jadi, orang tuanya itu di usia, pada saat usia 20, pada saat usia 20, pada saat usia 20, si Alexandra ini usia 2 tahun, orang tuanya itu memberikan, apa, crayon dan juga buku, apa, buku, buku menggambar gitu ya. Jadi, coloring books, jadi kayak buku yang apa, isi gambar-gambar, jadi tinggal si Alexandra tinggal memberikan warna gitu kan. Nah, jadi Alexandra sejak saat itu, ya dia langsung dia mengerjakan apa, mengerjakan apa, ya tiap, cat air gitu kan, dan juga tinta, dan juga di usia 7 tahun, ya dia menggunakan apa, cat apa, cat oil, oil paints gitu kan. Nah, di usia 8 tahun, Alexandra itu mengadakan pameran pertamanya. Nah, sekarang sebagai seorang apa, seorang apa, apa namanya, di usia mudanya itu, usia apa, di usia dewasa yang masih muda ini, Alexandra itu dikenal sebagai artis, ya sebalik sedikit sebagai satu artis yang terkenal gitu ya, di dunia ini. Nah, lukisan-lukisannya itu sering di compare, sering dibandingkan dengan lukisan-lukisan dari Picasso, dan juga dari hasil karya pelukis lainnya gitu loh, dan juga Alexandra ini sudah bisa menjual lukisannya itu seharga 80 ribu US dollar. Dan sudah berada, dia sudah masuk ke TV itu beberapa kali ya, dan juga banyak bukunya itu, banyak buku-buku mengenai painting, mengenai lukisan itu sudah dipublikasikan. Oke, sekarang kita bicara mengenai glossary, jadi ada prodigy, it's a noun, while a young person with exceptional qualities or abilities gitu loh. Jadi ada orang muda, jadi orang muda yang memiliki kualitas yang berbeda, kualitas yang lebih, atau mungkin memiliki kemampuan yang lebih gitu loh, disebut dengan prodigy gitu loh. Oke, kemudian exhibit, it's a noun, it's a public display, a world of art or item of interest in an art gallery or museum or at a trade fair. Jadi exhibit itu merupakan pameran umum, public display, jadi pameran umum mengenai hasil karya gitu ya, hasil karya, ataupun juga item-item yang, item-item yang dipamerkan di sebuah, misalnya apa, di sebuah galeri lukisan, atau mungkin juga di museum, atau mungkin juga di pameran perdagangan, jadi disebut dengan exhibit. Exhibit ini adalah merupakan kata benda gitu ya. Oke, komentar dari sini, kalau ada teman-teman yang mau menanyakan lebih jauh, lebih detail, silakan nanti saya bisa dihubungi di Jafri, atau mungkin juga di grup, di WhatsApp juga boleh, munggu-munggu saja gitu ya. Oke, kita lanjut kepada grammar focus. Grammar focus ini kita bicara mengenai past continuous dan juga simple past gitu ya. Oke, kapan sih kita menggunakan past continuous tense, kapan kita menggunakan past tense gitu ya. This is the past continuous for an action in progress in the past. Kalau simple past ini kan, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menjelaskan mengenai kejadian, atau kejadian atau hal-hal sudah terjadi di masa yang lalu, jadi itu semua sudah selesai gitu kan ya. Oke, contohnya soal-soal seperti ini, I was watching a movie, but I fell asleep before the end. Jadi, kita lihat disini, saya sedang menonton film yang bagus, tetapi saya tertidur sebelum filmnya berakhir gitu kan ya. Oke, nomor 2, I was working at a boring job, when someone offered me a much better one. Oke, jadi saya pada saat saya sedang mengerjakan, apa, saya sedang mengerjakan pekerjaan yang membosakkan, kemudian, seseorang itu menawarkan saya pekerjaan yang jauh lebih baik gitu kan ya. Oke, nomor 3, while I was shopping one day, a celebrity walked into the store. pada saat saya sedang berbelanja suatu hari, jadi ada seorang apa, seorang apa, seorang bintang film, seorang celebrity, yang masuk ke sebuah toko gitu kan. Oke, kita lihat ya disini, misalkan kalau, past continuous ini adalah misalnya kalimat yang sebelah kiri ini, I was watching a good movie, ya kan, atau I was working at a boring job, atau jika misalnya disini, I was shopping one day, gitu kan, I was shopping one day, itu merupakan apa namanya, past continuous, jadi untuk apa, untuk apa, untuk sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa yang lalu, gitu, misalkan gini, I was watching a good movie pada saat, pada saat, sorry, saya sedang menonton TV, menonton film yang bagus, saya sedang menonton film yang bagus, tetapi saya tertidur sebelum filmnya berakhir, gitu loh, nah ini sebagai, ini adalah past tense-nya, simple past-nya, demikian juga disini, someone offered me a much better job, gitu loh, ini adalah past tense-nya, simple past-nya, gitu kan, kemudian juga di kalimat yang ketiga, a celebrity walked into the store, ini adalah sebagai, apa namanya, completed action, untuk yang simple past-nya, gitu kan, ya kan kejadian yang terjadi semuanya di masa yang lalu, cuman yang berbeda adalah, kalau di kalimat pertama ini adalah, kalimat, yang menjelaskan action, menjelaskan kejadian, yang sedang terjadi di masa yang lalu, jadi pada saat saya sedang berbelanja, bahwa I was shopping one day, pada saat saya sedang berbelanja, gitu kan, lagi mili-mili barang, ada seorang bintang film yang masuk ke dalam toko, gitu loh, oke, nah demikian juga disini, I was watching a good movie, saya sedang menonton film yang bagus, tetapi saya tidak bisa, tetapi saya tertidur, sebelum filmnya berakhir, gitu kan, gitu, oke, perhatikan ya, oke, saya mau coba jelaskan juga, disini sebentar, sebentar, saya mau coba jelaskan juga kepada kalian, ada beberapa nih, sebentar nih, jadi saya mau coba jelaskan juga kepada kalian, ada beberapa tambahan, oh ya, saya sekalian memberikan beberapa bahan-bahan tambahan, ini bahan-bahan tambahan, ini saya ambil dari bukunya, bukunya apa, Oxford, Oxford, learner's pocket, ini dia bicara mengenai verb and tenses, kemudian juga ada beberapa buku-buku yang lain, sebentar, saya coba ambilkan, oke, ini, sama juga terbitan dari Oxford, terbitan dari Oxford, ini learner's pocket, dia bicara mengenai grammar, ini gak beda-beda jauh, jadi ya, kalau mencari bahan-bahan mengenai apa, past tense di dua buku ini, juga pasti ada, gitu kan, oke, jika bisa benar, juga dibantu oleh beberapa buku-buku yang lain, ini buku yang lama, ini buku English grammar, ini terbitan dari, terbitan dari, apa, dari Longman, terbitan Longman, ini bukunya udah lama banget, saya miliki gitu ya, kalau jika beberapa buku-buku yang lain, yang sering saya pakai, buku ini common mistakes in English, juga sama, ini juga buku yang sering juga saya pakai, gitu ya, untuk referensi, bahan-bahan referensi mengajar, ini bukunya sebenernya udah lama ya, bukunya yang saya punya itu, dari sejak saya SMA gitu ya, kalau ini saya coba syarat, saya masih ingat itu, di ini, saya beli itu di tanggal 30 Desember tahun 1990, ini kelihatan nggak ditulisannya di sini, gitu ya, jadi ini, beli ini tanggal 30 Desember tahun 1990, kelihatan nggak berkadang kelihatan di sini, ini tulisannya, ini tulisannya di sini, ini tulisannya, kemudian juga, maaf, ini saya beli, itu pada saat saya masih kelas 2 SMA, gitu ya, karena saya dulu, ya hobi baca buku, ya karena waktu itu juga, ya Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk punya buku, ya lebih, gitu ya, dulu saya tuh, ya memang orang sih, bisa dibilang ya, masih agak-agak kutu buku, gitu ya, oke, kemudian juga ada beberapa buku-buku yang lain sih, tapi emang ini, ya ini saran aja sih, kalau kalian, mau coba apa, ini Oxford, apa, Basic English Dictionary, ini sih sebenarnya juga sama sih, sebenarnya, ini diksionary, tapi emang diksionary yang untuk apa, untuk yang kelas-kelas, apa ya, masih yang untuk yang level, gitu kan, untuk yang level, kemudian juga ada lagi yang, yang Tessaurus, jadi ini Oxford Learner's Pocket Tessaurus, juga sama, itu sebenarnya memang sebanyak kan, buku-buku ini terbitan Oxford, gitu ya, dan juga ada beberapa kamus-kamus ya, jadi kamus bahasa English to English, kemudian juga ada bahasa dari English to Indonesia, juga banyak ngebantu saya untuk apa, untuk bisa ngasih beberapa referensi, bahan-bahan referensi untuk mahasiswa, oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman yang saya coba kasih, tadi itu yang bahannya, yang apa, sebentarnya PowerPoint ini itu ada di sini, here we go, oke, saya mau coba jelaskan dulu untuk, apa namanya, untuk yang past continuous, kemudian juga nanti saya akan dilanjutkan dengan, present perfect continuous gitu ya, oke, kita lap dulu di sini, kapan sih kalian menggunakan past continuous tense ini, jadi, sorry, kapan kalian menggunakan past continuous tense, dan juga bagaimana kalian bisa menyusun, kalimat dengan menggunakan past continuous tense ini, oke, kita lihat di sini, past continuous itu, menggunakan was, atau were, kemudian plus, verb one plus ink gitu ya, misalnya, I was watching TV, they were waiting for hours, gitu kan, kemudian juga, we were living in Paris, in 2010, and then, to form the negative, we add an or not, after was, or were, was not, were not, atau wasn't, atau weren't, gitu loh, we generally use the full form, not, for emphasis, and in more formal context, such as in writing, jadi, untuk membentuk kalimat yang negatif, kita tinggal menambahkan ini, n, huruf n, kemudian apa, koma di atas, t, atau mungkin juga, di setelah, setelah, apa, atau mungkin juga, menggunakan kata not, setelah, apa, kata was, ataupun were, jadi, kita biasanya menggunakan bentuk, apa, bentuk yang full, gitu, bentuk yang lengkap, bentuk lengkap dari, apa, bentuk lengkap dari kata not ini, sebagai, apa, sebagai, emphasis itu sebagai, apa, penekanan, dan juga untuk kalimat yang sifatnya lebih formal, gitu ya, sebagai contoh, misalnya gini, the internet was not working, the internet wasn't working this morning, jadi, sebagainya, sebagai, apa namanya, penambah, emangnya, bukan penekanan, ini lebih kepada, apa, singkatan, jadi, was not menjadi, wasn't, gitu loh, the internet wasn't working, this morning, ya kan, atau, the internet was not working, this morning, kalau ingin, membelaskan, untuk, sebagai, emphasize, sebagai, apa, sebagai penekanan, gitu ya, kemudian juga, they weren't, they weren't trying very hard, atau, they were not trying very hard, gitu ya, kemudian juga, we were not expecting, to hear from you, you were not listening, gitu kan, you were not listening, ini kan, makanya dia, menggunakan tanda seru, makanya, menggunakan, yang lengkapnya, menggunakan full form, ya, karena dia mencoba, untuk, memberikan penekanan, atau emphasis, gitu loh, oke, kemudian, untuk, apa, membentuk kalimat, tanya, kita menempatkan, was, atau word, itu, sebelum subject, gitu ya, was it snowing, when you arrive, what was Alex, wearing, last night, were you living in London, in 2012, how long, were you waiting, gitu kan, jelas ya, teman-teman ya, oke, coba kita lihat, untuk, apa-apa namanya, penggunaannya, oke, kapan kalian menggunakan, kapan kalian menggunakan, past continuous, gitu kan, jadi supaya kalian, tidak bingung, jadi, we use the past continuous, to talk about something, in progress, at a specific time, in the past, jadi, kita menggunakan, past continuous itu, untuk membicarakan, mengenai, sesuatu hal, yang sifatnya, masih berlangsung, masih terjadi, dalam jangka, waktu tertentu, di masa yang lalu, gitu loh ya, ingat ya, at a specific time, in the past, gitu loh, itu kan, kunci di situ, jadi, kemudian, the activity or situation, started before, this time, and possibly, continued after it, gitu loh, we were having breakfast, at 7.30, gitu kan, ya ini kan, about a specific time, in the past, we were having breakfast, at 7.30, gitu kan, it wasn't raining, when I got up, it wasn't raining, when I got up, gitu kan, jadi, pada saat, saya bangun pagi, apa ya, sedang tidak hujan, gitu kan, I didn't hear, I didn't hear, the doorbell, I was listening to the music, jadi, specific time itu, kepada saya, saya sedang mendengarkan musik, tetapi, saya tidak, dan saya tidak mendengarkan, adanya, apa, adanya, bell, apa, adanya, bell di, 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 lalu yang kedua, the second one is, we also use the past continuous, to talk about an activity, or situation that continues, over a period of time, in the past, jadi, kita menggunakan, apa, kalimat past continuous itu, untuk membicarakan, mengenai aktivitas, atau kondisi, atau situasi, yang berlangsung, selama, selama periode, selama periode tertentu, gitu ya, in the past, gitu loh, oke, perhatikan ini ya, kunci di sini nih, that continues over a period of time, yang berlangsung, selama, jangka waktu tertentu, over a period of time, di masa yang lalu, kalau ini kan, at a specific time, perhatikan at a specific time, jamnya, jam 7.30, ini specific time, kemudian, pada saat saya bangun, kan specific time, tidak hujan, sedang tidak hujan, kemudian juga, pada saat apa, saya sedang mendengarkan musik, ada orang yang mengetuk pintu, atau somebody, rang the bell, gitu loh, gitu kan, oke, nah sekarang kita ada yang kedua, contohnya, we were driving all night, we were driving all night, I was studying for most of the day, they were waiting for ages, I was working on the project from May to August, gitu kan, perhatikan untuk continuous, an activity or situation, that continues over a period of time, in the past, jadi kita bicara mengenai apa, kejadian atau aktivitas, atau situasi, yang berlangsung selama jangka waktu tertentu, gitu ya, selama, over a period of time, we were driving all night, jadi selama, selama semalaman itu, selama semalaman itu, kami menyetir, gitu kan, kami were driving, kemudian juga, saya belajar, saya sedang belajar, hampir sepanjang hari, gitu loh, mereka menunggu itu, selama bertahun-tahun, they were waiting for ages, gitu kan, I was working on the project from May to August, jadi dari bulan Mei sampai dari Agustus, tahun yang lalu, misalnya gitu kan, saya sedang mengerjakan proyek, I was working on the project from May to August, gitu ya, oke, perhatikan, over a period of time, in the past, gitu kan, ada juga, at a specific time in the past, jadi selama, jangka waktu, selama, pada jam tertentu, kalau ini kan selama jangka waktu tertentu, lalu yang ketiga, the use of the past continuous in this way emphasizes the continuous or repeated nature of the activity or situation, it is often used as an alternative to the past simple which expresses the activity or situation more as a natural fact, jadi misalnya apa, we were driving last night, you can also say we drove all night, they were waiting for ages, they waited for ages, jika bisa, i was working on the report all night, i work on the report all night, jika boleh, and then next, we often use the past continuous with the simple, with the past simple, when one action stops or interrupts another, this is sometimes called the interrupted past continuous, misalnya apa, we were having a walk by the river when it started raining, jadi kan pada, kami sedang berjalan-jalan, kami sedang berjalan-jalan di samping sungai, ketika hari mulai turun hujan, jadi pada saat itu, jadi cukup-cukup lagi jalan, kita lagi jalan, lagi jalan di samping sungai, tiba-tiba hari mulai hujan, nah kemudian yang kedua, my computer crash while I was doing my assignment, jadi pada saat saya sedang mengerjakan tugas saya, computer saya itu bermasalah, computer saya itu error, computer saya itu crash, jadi datanya hilang, jadi pada saat saya sedang mengerjakan tugas, lagi asik-asiknya ngerjakan tugas, tiba-tiba computernya error, lalu next, we generally use when or while to link the actions, I was having a shower when you phone, jadi kita bisa menggunakan kata penghubungnya when, ataupun jika while, I was having a shower when you phone, my parents met while they were both working at the British Museum, jadi my parents met while they were both working at the British Museum, jadi kedua orang tua saya bertemu ketika mereka, keduanya sedang bekerja di British Museum, we can also use while when two continuous actions happen at the same time, jadi kita juga bisa menggunakan dua kalimat continuous, yang berbeda ketika kejadiannya sama-sama terjadi, misalnya gini, while you were taking it easy and watching TV, I was cooking for the dinner, jadi misalnya ketika kamu sedang santai dan juga menonton TV, saya sedang memasak untuk makan malam, next, we often use the past continuous to set the scene for events in narrative, so we have to notice that here, the notice that here and is also used to link the actions, jadi kita lihat di sini, jadi kata N-nya itu sebagai penghubung, misalnya kita lihat di sini, we were driving along the course route from Berwick to Alnwick, and suddenly we noticed the car accident, jadi kami sedang mengendarai, sedang berkendara dari sepanjang jalur pantai dari Berwick to Alnwick, dan tiba-tiba kami memperhatikan adanya kecelakaan mobil, Mrs. Smithers was doing her daily housework, when Lord Harris unexpectedly summoned her, jadi Ibu Smithers, Mrs. Smithers ini sedang mengerjakan tugas harian, tugas hariannya itu di rumah, ketika Lord Harris itu secara tiba-tiba itu memanggilnya, sekarang kita lihat dulu untuk yang kalimat ini, kita lihat dulu untuk latihannya ya teman-teman, kita kembali ke, just a moment, here we go, when the postman, jadi ini also we have to write past simple or past continuous in the gaps, jadi kita mengisi kolom yang kosong ini dengan kalimat yang menggunakan past simple tense atau past continuous tense, yang kalimat pertama, when the postman blah 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 arrive, my father blah 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 have a shower, sekarang kita lihat mana kejadian yang lebih dulu terjadi, atau begini, misalnya kejadian apa yang sedang terjadi, kemudian ada kejadian lain yang menginterupsi kejadian yang pertama tadi, jadi ada kejadian yang menginterupsi, dan ada kejadian yang menginterupsi, jadi perhatikan, jadi yang pertama jadi saya ulang lagi ya, jadi untuk kalimat di sini kita akan lihat, jadi di sini ada kejadian yang menginterupsi, dan ada kejadian yang menginterupsi, jadi kita harus tahu, mana kejadian yang pertama kali lebih dahulu terjadi, dan sedang berlangsung, kemudian ada kejadian lain yang menginterupsi, gitu ya, oke kemudian yang kedua, while my brother blah 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 study, my grandma blah 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 make some muffins, oke lalu yang ketiga, I blah 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 go to the doctor two days ago, because I blah 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 have a terrible headache gitu loh, oke kita lihat kalimat yang pertama, kira-kira kejadian mana yang pertama kali, dan sedang berlangsung gitu loh, dan masih berlangsung, ya kan, kita lihat, my father blah 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 have a shower, when the postman arrived, atau dibatuh lagi, when the postman arrived, my father blah 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 have a shower, kira-kira mana kejadian yang lebih dahulu terjadi, kejadian yang lebih dahulu terjadi, dan masih berlangsung itu adalah, kalimat, my father was having a shower, jadi, gini loh, pada saat, ayah saya sedang mandi, kemudian, tukang posnya datang gitu kan, jadi pas ayah yang lagi mandi, asik-asik mandi, sebab ada kering-kering pos, atau kering-kering paket gitu kan, nah jadi kan, kalimatnya, kalimatnya, kalimat lengkapnya akan menjadi seperti ini, when the postman arrived, my father was having a shower, gitu ya, oke, cuman kita lihat dulu di sini, gitu kan, oke, dipertikan dulu aja, nanti akan saya kasih jawaban lengkapnya itu di slide berikutnya gitu ya, oke, yang kedua, kalimat yang kedua, while my brother study, my grandma blah 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 make some muffins, oke, kira-kira mana yang lebih dahulu kejadian, kira-kira mana yang lebih dahulu terkejadian, atau mana yang kejadian, mana yang diinterupsi, dan kejadian mana yang menginterupsi, jadi kalau, ada kalimat yang memang, lebih dahulu terjadi, dan masih berlangsung, itu menggunakan past continuous gitu loh, jadi misalnya, jadi kalau di kalimat yang kedua ini, berarti, while my brother was studying, my grandma made some muffins, gitu loh, ya kan, oke, jelas, ketika, apa, ketika adik saya sedang belajar, nenek saya membuat kue muffins gitu loh, jadi, ada kejadian yang mendahului, jadi ada kejadian yang masih berlangsung, masih belajar, adik saya masih belajar, ya kan, terus kemudian, nenek saya membuat kue muffins gitu loh, oke, yang ketiga, perhatikan yang ketiga ini, tidak ada hubungannya dengan, ada kejadian yang, ada kejadian yang diinterupsi, atau kejadian yang terlalu, yang menginterupsi gitu, tapi ini adalah mengenai, alasan gitu kan, jadi, oke, perhatikan untuk yang kalimat nomor tiga, adalah two days ago, keterangan, keterangan waktunya ya, berarti, di sini kita menggunakan, past tense, I went to the doctor two days ago, because I had a terrible headache, kalimatnya akan menjadi seperti ini, kalimat lengkapnya, when the postman arrived, my father was having a shower, while my brother was studying, my grandma made some muffins, I went to the doctor two days ago, because I had a terrible headache, gitu ya, oke, sampai sini, kalau ada yang bertanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di Jafri, atau di WhatsApp ke grup, gitu ya, oke, kita lanjut lagi ke slide, oke, sebentar ya, saya absen dulu, oke, kita lanjut, oke, grammar focus part two, jadi ini ada present perfect continuous, kapan kita menggunakan present perfect continuous, so, we use present perfect continuous, for actions that start in the past, and continue into the present, jadi, kita menggunakan present perfect continuous itu untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, yang dimulai di masa yang lalu, dan berlanjut sampai saat ini, gitu loh, oke, ada contoh-contoh yang kedama seperti ini, what have you been doing lately, I've been working two jobs for the last six months, gitu kan, how long have you been modeling, well, I have been modeling since I graduated, have you been saving money, no, I haven't been saving money, but I have been spending it, oke, perhatikan ya, untuk kalimat di sini, jadi ada perhatikan untuk for-nya, jadi ya, for-nya itu selama, jadi for, kompetensinya dia dilanjutkan dengan lama waktunya, for the last six months, jadi ini saya sudah bekerja, saya sudah mengerjakan dua pekerjaan selama enam bulan terakhir, gitu ya, kemudian juga di sini yang number two, how long have you been modeling, I have been modeling since I graduated, sejak saya lulus, saya sudah mengerjakan pekerjaan modeling, sejak saya lulus, gitu loh, oke, oke, coba kita lihat untuk contohnya, sebentar, kita lihat ya, contohnya di sini, beberapa, saya juga kasih beberapa keterangan detailnya, coba, oke, ini tadi sudah, sudah, oke, here we go, oke, kita lihat dulu untuk cara, apa, cara bagaimana kita menyusun kalimat dengan menggunakan present perfect continuous ini ya, so, the present perfect continuous is the present, of have plus been plus verb one plus king ya, jadi contohnya seperti ini, I have been waiting for ten minutes, saya sudah menunggu selama sepuluh menit, it's been raining all days, itu ya seharian ini hujan gitu kan, seharian ini turun hujan, I haven't been waiting long, how long have you been working here, sudah berapa lama, kamu bekerja di sini gitu kan, the full form is usually only used in more formal context and to give emphasis, jadi penggunaan apa, penggunaan apa, penggunaan apa, kalimat yang lengkap, jadi have been gitu ya, tidak disingkat, itu digunakan untuk konteks ya, konteks kalimat yang lebih formal dan juga untuk memberikan penekanan, the president has been holding meetings all week, I haven't been using your computer, jadi karena sini kita mau coba, sorry, ini ada kalimat yang, sorry, mis type, there we go, so the president has been holding meetings all week, jadi ini tidak menggunakan, tidak menggunakan apa, kalimat yang singkat, tetapi menggunakan kalimat yang lengkap, apa, full formnya itu ya, the president has been holding meetings all week, karena mencoba memberikan penekanan, dan juga dalam konteks yang lebih formal, lebih resmi, lalu yang kedua, yang kedua ini konteksnya lebih kepada, untuk memberikan penekanan, I haven't been using your computer, saya belum pernah, saya belum sama, belum sama sekali, saya belum pernah menggunakan komputermu, ini untuk memberikan penekanan, so next, this is how we use, well, this is how we use the perfect continuous tense, so, the present perfect connects the present with the past, jadi, present perfect itu menghubungkan antara saat ini, dengan masa yang lalu, we generally use the continuous form of the present perfect to express prolonged or repeated activity, jadi, kita biasanya menggunakan apa, menggunakan present continuous ini, present perfect continuous ini, untuk, apa, ya, untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sifatnya berlangsung sampai saat ini, yang berlangsung lama, atau juga kejadian yang sifatnya berulang-ulang, gitu loh, nah, kita bisa menggunakannya dalam dua, apa, dalam dua cara yang, yang, yang basic, two basic ways, ya, yang pertama, for something that started in the past and continues now, jadi, untuk sesuatu hal yang sifatnya, bermulai di masa yang lalu, dan, masih berlanjut sampai sekarang, jadi, tolong perhatikan, when we use the present perfect continuous in this way, we often use it with a time expression, jadi, menggunakan, maaf, apa, ekspresi waktu, misalnya, since this morning for two weeks, recently, gitu, and etc., contohnya seperti ini, it's been snowing since this morning, it's been snowing since this morning, sejak pagi hari ini, sudah turun salju, gitu kan, we have been eating out a lot recently, jadi, air-air ini, kita sudah sering makan, keluar, makan, keluar, yang lebih banyak, gitu ya, I haven't been going to the gym much this summer, saya belum pernah pergi ke gym lagi, di musim panas ini, gitu kan, lalu yang kedua, the second one, for something which stopped recently, but which has an impact on the present, sorry about the mess, I have been trying to fix my mop, you are covered in oil, what have you been doing, it looks like it's been raining, it looks like it's been raining, there is sometimes little difference in meaning between the present perfect continuous, and the present perfect simple, and in some situations, both forms are possible, jadi, ada sedikit perbedaan dalam arti antara present perfect continuous dengan present perfect simple, dan dalam beberapa situasi, ya kedua bentuk ini, kedua kalimat ini bisa digunakan, gitu loh, contohnya misalnya gini, how long have you lived here, atau juga, you can also say, how long have you been living here, gitu loh, ya kan, oke, next, we generally use the present perfect continuous to express or emphasize the length of repetition of an activity, gitu loh, oke, sorry, jadi kita bisa menggunakan juga apa present, menggunakan present perfect continuous ini untuk mengekspresikan, untuk menjelaskan, atau juga untuk memberikan penekanan kepada lamanya, lamanya apa, lamanya pengulangan dari sebuah aktivitas, atau there is a focus on the activity or the doing, jadi ada ada fokus pada aktivitas yang kita lakukan, ataupun juga pekerjaan yang kita lakukan, gitu loh, we have been waiting for forever an hour, gitu loh, sorry, have you been watching those DVDs I lent you, we have been having a lot of meetings recently, kita sudah menunggu lebih dari sejam, gitu loh, ya kan, oke, sebenarnya ada salah pemerintahan, let me check first, selamat menikmati, selamat menikmati, Oke ini maksudnya we have been waiting we have been waiting for over an hour We have been waiting for over an hour Jadi kita sudah menunggu lebih dari satu jam Apakah kamu sudah menonton beberapa DVD yang saya berikan ke kamu We have been having a lot of meetings recently Sudah melakukan banyak meeting akhir-akhir ini Maka ini kita bisa menggunakan present perfect continuous Oke next We generally use the present perfect simple to express completion or end result and to say how many times There is no particular focus on the doing We have had about 15 meetings this month We have waited long enough Let's go Have you watched those DVDs I lent you? Jadi kita juga bisa menggunakan present perfect simple untuk menjelaskan mengenai penelesaian dan juga hasil dan juga untuk menjelaskan beberapa kali So we have had about 15 meetings this month Jadi ini mengenai jumlah frekuensinya Frekuensi meetingnya We have waited long enough Itu saya menunggu cukup lama Have you watched those DVDs I lent you? We tend to use the present perfect continuous for something that is seen as new temporary or short term and present perfect simple for something that is seen as a permanent or long term Contoh seperti ini She's been living in sterling for about a month She's lived in sterling for 30 years Jadi kita menggunakan present perfect continuous itu untuk sesuatu hal yang sifatnya masih baru Atau temporary atau misalnya sementara atau jangka pendek Kita menggunakan present perfect simple ini untuk sesuatu hal yang sifatnya permanen Atau permanent atau jangka waktu yang lama She's been living in sterling for about a month Karena masih baru Maka dia menggunakan present perfect continuous Kemudian untuk present perfect simple karena dia sudah lama Maka dia menggunakan kalimat seperti ini She's lived in sterling for 30 years Dia sudah tinggal di sterling selama 30 tahun Jadi untuk jangka waktu yang lama maka dia menggunakan present perfect simple Okay next We often use the present perfect continuous in conversation to talk about recent regular activities in our life Jadi kita menggunakan present perfect continuous itu dalam percakapan untuk membicarakan mengenai aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita Misalnya what have you been doing lately I have been studying a lot I haven't been going out much Sekarang kalau kita coba lihat disini untuk kalimat-kalimat contoh-contoh kalimatnya Ya kan What blah 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 you blah 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 do lately While I blah 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 spend my free time at the beach Jadi kita Sini sesuai dengan tempat tadi yang di-visite itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan present continuous tense Present perfect continuous itu kalimat disini gitu loh Lalu yang kedua Blah 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 you blah 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 work part time this year Yes I have Blah 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 Mendingin lalala gitu kan Drink Saturday night Oke Coba dipikirin kira-kira kalimatannya catat seperti apa gitu ya Saya minum dulu ya Oke kita lihat disini Number one What have you been doing lately While I have been spending my free time at the beach What have you been doing lately Well I have been spending my free time at the beach Apa saja yang kamu sudah lakukan akhir-akhir ini gitu kan ya Well ya Saya sudah menghabiskan waktu saya Menghabiskan apa Waktu Waktu luang saya itu di pantai gitu kan Have you worked part time this year? Yes I have Have you worked part time this year? Yes I have I have been making drinks at the coffee times For the past few months Jadi Have you worked part time this year? Jadi ini menanyakan mengenai Aktivitas saya gitu Aktivitas dalam salat Selama setahun terakhir gitu kan Kemudian You can't jawab Yes I have Sudah membuat Apa Membuat apa Membuat minuman di Di covid time selama beberapa bulan terakhir ini gitu kan How have you been feeling recently? Bagaimana perasaanmu terakhir-akhir ini? Great Ah Baik I have been getting a lot of sleep And I haven't been eating as much since I started my diet gitu Oke Jadi Saya sudah banyak Pasti sudah mendapatkan tidur yang lebih banyak Dan juga saya tidak banyak Makan sejak saya memulai diet saya gitu kan Oke Itu oke Nah sekarang teman-teman ini kan bahan-bahannya ini kan sudah selesai Jadi Ya sudah semuanya dibahas Oke Kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan Silahkan teman-teman kalau mau tanyakan Oke ini sudah dibahas semuanya Oke Nah gini Ini kan Minggu depan nanti kita bahas Kita akan membahas mengenai apa Pengulangan-pengulangan Coba review-review materi gitu kan ya Juga kemudian Saya akan juga akan Apa Juga akan minta kalian untuk mencoba melengkapi apa Tugas-tugas yang belum Apa yang belum kalian kirim ke saya gitu kan Jadi Masih ada waktu gitu loh Untuk melengkapi tugas-tugas kalian gitu ya Oke Ya Sekian dari saya Untuk yang hari ini Sekali lagi Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Ya Saya bisa dihubungi lewat JAPRI Atau jika mau di grup di kemongol Silahkan gitu ya Oke Semuanya tetap jaga kesehatannya teman-teman ya Tetap dipatuhi juga untuk protokol kesehatannya Ya semuanya Semoga Jika semua dalam kondisi sehat walafiat ya Tetap semangat Tetap berpikir positif Oke Itu sih dari saya Terima kasih banyak semuanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih